Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa diduga hendak tawuran di malam tahun baru Imlek. Pulau pelajar diamankan polisi. Setelah diamankan, para pelajar diperiksa dan akan dipanggil kedua orang tuanya. Puluhan pelajar dari sejumlah sekolah di Medan diamankan petugas Polresta Besmedan saat hendak tawuran di jalan karya ujung desa Helvetia Sunggal Deliserdang. Penangkapan para pelajar tersebut berawal adanya informasi dari warga yang melaporkan kegiatan anak remaja yang meresahkan warga sekitar. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penindak kejahatan jalanan Polresta Besmedan mendatangi lokasi dan mengamankan seluruh remaja. Saat diperiksa petugas tidak menemukan senjata tajam dan narkoba, kemudian puluhan remaja ini diboyong kema Polresta Besmedan untuk dimintai keterangannya. Selain puluhan pelajar, petugas juga mengamankan 45 sepeda motor milik para pelajar tersebut. Dari 79 pelajar yang diamankan, salah seorang diantara diduga provokator para pelajar tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, para pelajar yang tidak terbukti melakukan tindak kejahatan diizinkan pulang dengan dijemput oleh kedua orang tuanya. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk evaluasi.